Ya, saya mengenal Pak Agus mungkin tidak se-intense kawan-kawan musliman yang lain ya. Karena kami terhubung dengan Pak Agus itu karena gerakan separatus sebenarnya. Jadi tadi kalau misalnya dianggap bahwa Pak Agus itu menjadi corong gerakan separatus, saya kira Pak Agus itu nggak bisa jadi corong siapapun sebenarnya. Dia jadi corong dirinya. Dia orang yang sangat merdeka dan karena itu bicaranya apa adanya. Nah, puisi-puisi Pak Agus pada periode sebelumnya saya kira tadi sudah dibahas oleh Pak Agus. Dengan Bang Mikir dengan Betil ya, dengan Bang Ariel juga jadi saya ngobrol. Mungkin Pak Agus di masa yang lalu prosesnya masih romantis dan bagus-bagus puisinya. Tapi ketika keras ya, karena musuhnya juga keras ya, setidaknya saya kira Pak Agus berpengaruh dan kami juga dipengaruhi oleh Pak Agus. Waktu pertama kali bertemu Pak Agus, saya cerita banyak soal kerusakan meratu, bagaimana oligarki mengancam kita hari-hari ini. Waktu itu misalnya kira-kira meratu mulai tahun 2020 ya, kita lakukan gugatan pengadilan, ada proses, ada proses, macam-macam sederhana kegiatan yang bagus dengan sukarela terlibat itu. Mungkin dengan kawan-kawan yang seriman, saya kira itu berkunjung ke Kiu ya, ada Hajri, ada Bang Aswin dan lain-lain. Terus bagus sebagai puisi 500 yang direkam oleh Rizky Hidayat, manajer kampanye wali kasus waktu itu. Rizky meninggal duluan daripada Pak Agus. Jadi, kita agak sentimental ketika lihat rekaman bagus baca puisi 500 itu, karena Rizky yang merekam itu meninggal duluan, pada umur usia 33 tahun. Nah, bagi saya pribadi, sebenarnya Pak Agus ini tipe yang strik, langsung gitu. Jadi, kalau berdebat ya, berdebat ya menarik dan energinya nggak ada habis-habisnya. Saya sudah bilang baterainya energizer gitu. Jadi, kalau everyday pasti kalah lah dengan baterai energizer. Jadi, dia seperti tidak pernah kehabisan energi. Dia sering cerita banyak soal sosok-sosok yang tidak suka dengan hadih-hadih cerita, tapi soal masih gelar ini lah, gelar itu. Itu saya kira bagian dari dia ingin menunjukkan sikapnya sebenarnya. Karena bagi Pak Agus yang saya kenal, dia tuh tidak bisa berpura-pura suka, kalau nggak suka sama orang. Kadang-kadang kalau mahamnya tuh dia tunjukkan. Dia tunjukkan kadang-kadang gestur, kadang-kadang apa. Maka ketika berkumpul dengan kawan-kawan seberatus, bagus tuh berdeka sekali, karena dia sefrekuensi. Jadi, ngapain sih? Oh, si Bicci itu enak ya. Dan buat kami, itu hiburan juga, karena perlu energi yang kuat. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, hari-hari ini tuh saya kira, walaupun Pak Agus sudah pergi, saya kira malah itu akan terus terancam ya. Kita memerlukan orang-orang, kita tidak terhubung. Tapi tidak enak karena kita terhubung oleh penderitaan. Bukan dihubungkan oleh sesuatu yang membahagiakan. Dunia terhubung ketika COVID datang, terhubung semua kita, tapi dihubungkan oleh penderitaan. Saya ingin ke depan, walaupun Pak Agus sudah ada, kita semua ini terhubung dalam kebahagiaan, melihat meratus masih ada dan bisa didawarkan ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.